Pembangunan rumah sakit herbal di kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, sudah 2 tahun terbengkalai. Dengan kondisi tersebut, warga di 5 kecamatan yang ada di Cianjur Selatan belum bisa merasakan pelayanan kesehatan secara maksimal. Masih minimnya fasilitas pelayanan kesehatan di Cianjur Selatan, sejumlah warga keluhkan pembangunan rumah sakit yang hingga saat ini belum bisa digunakan. Pembangunan rumah sakit herbal yang berlokasi di Kampung Pasir Kaderi, Desa Saganten, kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, hingga saat ini belum jelas keberadaannya. Rumah sakit herbal ini dibangun pada awal tahun 2017 lalu dengan luas 2 hektare yang sengaja dibangun oleh Pemkap Cianjur untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Cianjur Selatan dan sekitarnya. Namun sayang, hingga saat ini kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut masih belum jelas kapan akan diselesaikan. Sementara kondisi rumah sakit yang mangkrak dan tidak terurus ini terlihat sudah mulai terbelah dan rusak pada bagian lantainya. Menurut warga, keberadaan rumah sakit tersebut disambut baik oleh seluruh masyarakat Cianjur Selatan. Meski sudah ada rumah sakit di kecamatan Pagelaran, namun warga Sindangbarang masih inggan karena jarak tempuh yang lumayan jauh, dengan jarak sampai 70 km, dan sementara warga terpaksa berobat ke puskesmas terdekat. Warga berharap pembangunan rumah sakit tersebut segera diselesaikan, agar warga masyarakat Cianjur Selatan bisa merasakan pelayanan medis secara maksimal. Sementara rencananya pembangunan rumah sakit ini akan mulai dibangun kembali pada tahun 2020 yang akan datang, dengan lokasi anggaran 14 miliar rupiah.